Halo guys, dan selamat datang di episode nomor 8 dari Food World Cup Rotuluri Jadi di video kali ini, gue udah ngerjain beberapa SBC, yaitu SBC European Upgrade Dimana gue nuker beberapa orang pemain yang ada di club gue yang gak kepake, yang gak bakal pernah main buat gue Untuk dituker sama 3 orang pemain dari Eropa Ini dia SBC nya, gue udah kerjain, kalo gak salah gue udah kerjain 6 yang bakal gue buka di akhir video Jadi kalo lo cuma pengen liat pack openingnya, lo bisa skip ke akhir video Tapi sebelum itu, gue bakal kembali mencoba untuk memenangkan Piala Dunia untuk pertama kalinya Dan ini adalah percobaan gue yang ketiga Jadi setelah di video kemarin kita udah tersingkir di babak 16 besar Jadi makanya gue harus ulang lagi dari babak grup Jadi untuk timnya sendiri Tim gue udah kayak gini, gue akhirnya nemuin cara Gimana caranya supaya gue bisa nyambungin Suarez ke dalam tim gue Dan untuk nyambungin Suarez ke dalam tim gue Gue mesti mainin si Lothar Mateus jadi striker Sama Ronaldinho jadi champ Jadi ntar pas in game, gue bakal tuker si Warner The Burner Gue bakal tuker sama Mateus supaya Warner jadi striker Dan Mateus jadi CDM Karena gue butuh Mateus jadi striker pas awal-awal Biar ngasih chemistry kepada si Luis Suarez Jadi semoga aja Dan Suarez ini udah dapet upgrade Setelah dia bikin satu goal ke gawang Saudi Arabia Jadi makanya dia tuh awalnya 91 Tapi karena dia bikin goal ke gawang Arab Jadi makanya dinaikin jadi 82 Dan ya sekarang kita bakal langsung aja Masuk ke match pertama dari babak grup di PL Dunia Di percobaan gue yang ketiga Hopefully gue bisa menang dan lolos ke babak knockout Pada video berikutnya Oke jadi di video kali ini kita bakal melawan Orang yang pake bandera Argentina Dan jersey Argentina Gue pake jersey Jepang supaya gak bosan aja Jadi siapa tau jersey Jepang bawa hoki kan Astaga naga Ternyata udah ganti seraga Melawan masih kayak gini juga Aduh Ini kemarin gue tersingkir sama tim-tim kayak gini nih Jadi Tapi dia pemainnya gak Gak bagus semua sih Ada beberapa yang biasa aja Kayak keepernya dia pake si Apa namanya? Keeper Stanyol 82 Gue lupa namanya Aduh gue lupa si stamina lagi Si siapa namanya Kepa Dia pake Kepa jadi Apa namanya? Jadi Keeper Jadi Semoga aja Orang ini mainnya gak jago-jago banget Bisa aja atau casual Atau yang hardcore yang main foot champion Kita gak tau Jadi Kita bakal Lihat sama-sama Dia ini termasuk orang yang mana Semoga aja yang kedua sih Yang Eh semoga aja yang pertama Yang mainnya casual gak Hardcore foot champs player Nice Warner the burner Kasih karo Dan itu dia Gol pertama buat Kunlun Warrior Ternyata seragam Jepang sejauh ini Membawa keberuntungan Sebenernya baju Jepang bagus loh Gila Depannya tuh kayak ada garis-garisnya gitu Keren deh Oh lotar Cakep banget Lotar with long shot Aduh Jelek banget Bukannya lotar long shotnya bagus ya Kenyan saran jauh banget Oh oh Ronaldo Botak Ini yang bahaya nih Memain paling Menyeramkan di Sejarah FIFA Kayak itu soalnya Soalnya tuh apa namanya Dulu-dulu tuh gak ada Memain yang sedewa Ronaldo Botak deh Yang kenceng Gede Gendut Terus 5 star 5 star Ini kayak yang pertama deh Udah pemain kayak gini Waduh Ini bahaya ini Pele Pele Awas Pele Cakep banget buat Yang nyelamatin gawang gue Nice Dan juga apa Di video gue yang sebelumnya Banyak yang minta gue Buat pake si Pele Kadang-kadang gue punya Pele lawan kan Cuma Gue tuh agak males Buat pake Pele Karena satu Dia Posisinya nabrak Sama Ronaldinho Jadi Gue Bingung mau mainin Pele Dimana Terus yang kedua Dia tuh pemain Lawan Pemain penyeman Jadi setelah dia main 5 kali Buat gue Dia bakal Apa namanya Dia bakal Hilang dari klub gue Atau gak bisa dipake lagi Jadi makanya gue agak males Pake Pele Paling nanti mungkin Gue bakal masukin Pele Sebagai super sub doang Buat gantiin Ronaldinho Kalau Ronaldinho kecapean Di babak kedua Atau di babak Perpanjangan waktu Tapi dia kayaknya Pele gak bakal gue Mainin dari awal sih Karena posisinya gak nyambung Udah gak ada tempat Di tim gue Buat Pele Sayangnya Wow bahaya Ambil Aduh bahaya Jordi Alba lolos Aduh enak banget Buahnya kosong Untung aja Sideneting tendangannya Notar Matheus Yang punya dia Bukan punya gue Oh oh Sundol rebound Aduh tepis lagi Sama keeper dia Suarez Kasih ke Roni Ronaldinho Aih kena Shoot Ah tepis Rebound Suarez Offside ya Ya Suarez offside Hmm Ah bahaya Nice save dari San Somer Keren keren Udah melikmati crucial nih An Somer harus Step up Karena gue lagi di gempor Abis-abisan Ayo De Bruyne Kasih ke Suarez Nice Suarez Aduh nabrak Udah abis ref Oke itu dia Akhir dari match pertama Di video kali Kita bisa menang tipis Atas lawan gue yang Punya Tim Yang sangat-sangat dewa Ada Mateus Pele Henry Ronaldo Botak Dan segala macem Jadi Ini adalah kemenangan Yang mau gue sangat penting Karena Kita bisa mengawali PL Dunia Yang ketiga kita Dengan hasil yang bagus Jadi sekarang kita Bakal langsung aja Termasuk ke Match kedua Di video kali ini Di babak grup Dari PL Dunia Versi FIFA Ultimate Oke lawan kita Buat match kedua Adalah Arsenal FC Dengan bendera Perancis Dan seragam Perancis Dan timnya adalah 1, 2, 3, 4 4 orang ikon Dengan Ronaldo Pepe Dan Rafael Varane Yang bagus Yang lainnya Biasa aja sih Yang lainnya Di Perisic Di posisi LW Di Lovio Di posisi RW Sama Aspili Cueta Di posisi Right back Jadi Ya lawan gue Bisa dibilang Timnya gak sebagus Lawan gue yang pertama Tapi kita bakal lihat Seberapa hebat Apa namanya Pemain yang dia punya Ronaldo dengan overall 96 Apakah dia bisa Ngejebol gawang gue Kayak sih bisa sih Tapi gue bakal berusaha Buat Outscore Ronaldo Oh Bahaya Hector Asik Gila Jonas Hector Berusaha ngejebol gawang Kita Di menit 19 Bukan Ronaldo Bukan Ococha Bukan Deko Tapi yang Gawin dari Jonas Hector Bener-bener Apa namanya Gak disangka-sangka Kayaknya kita Masih bangkit Ngomong gak mau Kita harus bikin goal Nice Antunes Shoot Alah Diblok Nice Kena Goal Burner Woy Asik Goal 8-Bot itu parah Dan Timo Werner Berhasil bikin goal pertama dia Buat Kelpita sepanjang Foot World Cup Jadi dia udah main Berapa kali 6 kali 7 kali Tapi gak ada Apa Jarak bikin goal gitu Dan ini adalah goal pertama dia Sepanjang Dia main buat gue Dan goalnya bisa dibilang 8-Bot Dari Freegate toxic Gagal Dan keeper Bangung Nice Thank you bro Dikasih goal gratis Jawab Bawah Nice Ronaldinho Ah Jelak banget Gopernya Ayo Warner Kasi ke atas Ada Daniel Alves Low Driven OP Berhasil bikin goal kedua Buat Kita Di mana 33 Nice comeback Setelah kita Sebelum ngetinggalan duluan Tapi Lewat goal libut sama Daniel Alves Kita basing Lung goal 21 Bawah Ronnie Kasih ke Warner The Burner Lari Warner The Burner Low Driven OP Dan jadi goal ketiga Buat Kita di match kali ini Dan Wander beneran Sekalinya dibikin goal Dia gak bisa berhenti goalin Hei Kabur Let's go Nice Lawan kita kabur Di match kedua Dan dengan hasil ini Kita menang Dan kita bisa memasihkan tempat Di babak knockout Dari Piala Dunia Versi Vultimative Jadi sekarang Kita bakal langsung Masuk ke match terakhir Pada video Kali ini Oke Buat match terakhir Kita bakal ketemu sama Firestorm Kita pake Bendera Brazil Dan juga Seragam Brazil Dan timnya kita bakal lihat sama-sama Apakah timnya dewa atau enggak Timnya Uh Lumayan dewa Ada Capa namanya tuh Hernandez Nakata Okocha Sama Deko Sama Puyol Icon dia Dia punya Messi Walker Pepe Courtois Marcelo Sama Tyson LM Kayaknya iya deh Jadi Tim dia lumayan bagus Dan kita bakal lihat Apakah kita bisa ngalahin Pelawan kita Semoga aja bisa sih Soalnya Gue pengen Mengakhiri video Dengan meraih Tiga kali kemenangan Dan tiga kali main Sebelum Kita ketemu sama Orang-orang jago Di babak knockout Hehehe Hehehe Aduh 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 bahaya Deko Vinesh Nice GG Keren golnya Deko Vinesh Dari jauh Dan ini salah gue sih Ngebiasi Deko bisa Dapet ruang tembak Yang luas banget Nice Set Cokep Hoi Banggaan ref Fake shot Kusik belakang Ronaldinho Aduh Rebound Yes Satu sama Let's go Gol kita lumayan 8 Tapi gak apa-apa I'll take it Aduh bahaya Nice Colongan gue Dan lawan gue Kembali Kembali bahasal unggul Lewat gol Dibuat sama Nakata Cakep Eh Ronaldinho Ronaldinho Kasih kebawah Udah Suarez Tengah KDB Kasih keatas Aduh ngomper jauh banget Mateus KDB Ah cakep Kebawah Luis Suarez Golin Nice Gualnya Bagus banget Teamwork Antara Pemang-main-main kita Gile Keren banget Dari yang awalnya Salah ngoper Tapi Dibalikin lagi Jadi gol Nice Nice Belakang Debroin Nice Bawah Warner Suarez Nice Suarez Aduh diulog Oke Corner Gue bakal arahin ke Suarez Kena please Engga Aduh Warner Balikin lagi Kebawah Debroin Nice Crossing Sendung Cool Aduh Kelatih yang Tundun Siapa tadi tuh Lebih Anung Balikin lagi Lamping lagi Pas Buka Lamping lagi Lamping lagi Watteng 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 Def чист Suarez Cipan Susarez Cipan 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 neuter Lamping lagi Tendun Quebun lagi waaah gila suaranya Sadia masih bikin goal di menit 88 dan ini sih kayaknya udah kemungkinan besar kita bakal bakal kalah, tapi gak apa sih kalau kita kalah kita udah kemungkinan besar bisa lolos karena kita udah ngumpulin 6 poin dari 2 match sebelumnya, jadi ini bukan apa ya, bukan hal yang begitu jadi masalah Ronaldinho goal, nice Ronaldinho lagi-lagi jadi penyelamat buat kita gila nih orang gak pernah berhenti nge-carry tim kita sumpah walaupun dia sekarang udah ada main-main lain kayak Suarez ada De Bruyne, ada Mateus ada Paulinho, tapi tetep aja pemain bintang di tim ini adalah Ronaldinho gila banget nih orang oke itu dia akhir dari match ketiga di video kali ini kita berhasil mencuri satu-satu poin dari lawan kita ini lawan gua lumayan bagus mainnya jadi hasil imang bukan hasil yang buruk karena kita udah berapa kali? 2 kali atau 3 kali ketinggalan terus, tapi kita selalu bisa comeback, jadi ini adalah hasil yang gua bilang cukup bagus, dan sekarang karena kita berhasil lolos dari babak grup kita dari tadi ya, berupa koin 1500 ditambah dengan 1 1 standard world cup pack sama 1 single pair pack yang juga bakal gua buka pada video kali ini jadi sekarang, kita bakal langsung aja untuk membuka pack-pack yang udah kita dapat yang semoga aja isinya ada pemain-main bagus jadi, gua bakal buka yang mana dulu ya ada 10 pack yang bakal gua buka di video kali ini jadi, kalo lu penggemar pack opening bakal seneng loh apa, gua buka pack banyak gua bakal buka yang single player pack dulu karena itu biasanya packnya isinya itu paling jelek jadi isinya itu gepeng, seperti biasa kalo gepeng, gua bakal buang bakal buang, gua bakal skip karena gak worth it nastasik lumayan gua gatau, nastasik dipanggil ke pildun atau enggak single player pack yang kedua semoga aja isinya pemain bagus jangan gepeng dong, please si eh nice, gak gepeng sekarang satu pemain, satu billboard jerman left back, akhirnya hector yes, akhirnya left back yang baru buat gantikan si antunes, nice akhirnya doa gua dikabulkan juga dengan dapet back kiri dari Eropa nice banget, antunes bisa langsung goodbye sih, dari tim gua single player pack yang ketiga sekarang kita bakal liat apakah gepeng atau enggak semoga aja jangan gepeng gepeng lagi jadi kalo gepeng, seperti biasa skip gak usah, kita liat isinya siapa isinya adalah 63 anjir rendah banget ratingnya ya Allah mau jadi apa rating 53 doang kemudian kita bakal buka euro player pack gua ada 6 kalo gak salah jadi dia bakal langsung dibuka yang pertama euro player pack isinya itu adalah 3 pemain tiga tiganya Eropa jadi kita bakal siapa satu doang yang billboard siapa polan center mid yaa kriko wiak zielinski zielinski lumayan bagus sih tapi dia gak bakal bisa ngagasir de Bruyne jadi percuma juga gua dapet zielinski sekarang zielinski berumah sama tripier uh lumayan nih gua pengen ngumpulin main inggris karena gua pengen nge-unlock hurricane kalo lu punya kalo lu bisa ngumpulin sebelas pemain inggris lu tuker ke sbc lu dapet harikan dan gua pengen banget dapet harikan di tim food gua yang ini jadi hopefully kita dapet banyak pemain inggris di European pack gepeng kalo gepeng skip seperti biasa karena gak penting gak penting jatuh ya jalet tia lemans sama mario luy oke tia lemans gak bagus mario luy gak tau deh dia bagus atau enggak saatnya gua tadi gak liat sorry banget pack ketiga dari European pack upgrade apalah itu namanya satu billboard doang eh satu ya satu billboard croasia centemic modric please ah gak walk out kovacic ah malah gua tuh kalo ngeliat croasia centemic gua pengennya modric tapi nyata dapet emil kovacic antonio inggris lagi lumayan not bad kembali dapet pemain inggris ayo dong kalo dapet pemain inggris mulu gak apa deh seneng gua karena gua butuh main inggris buat mana-mana ditukar jadi hurricane ayo pack keempat sekarang European upgrade ya billboard lagi terus satu doang billboardnya isinya itu adalah Denmark champ Ericsson we walk out yes Ericsson let's go iya bagus nih Ericsson yang gua suka banget si Ericsson gua bahas nyinguri gua bakal pake The Bruin atau Ericsson di team gua mungkin lu bisa komen di bawah sebaiknya gua pake pake KDB atau pake Ericsson karena gua masih bingung buat nentuin siapa yang jadi CM di team gua wuuu pemain inggris lagi let's go nice James Ford Prowse dari Southampton ayo penultimate European players pack pack kedua terakhir dari European players pack billboard lagi lumayan nice come on walk out lagi kayak tadi Spanyol GK ah gak walk out bukan deh ya malah si Kappa Kappa in the chat Kappa Lunev Kappa 6 foot 2 dia lebih tinggi daripada itu gak sih? daripada si Sommer gak tau deh ntar gua liat dia lebih tinggi atau gak darian Sommer oke pack terakhir dari European player pack yang semoga aja dapat pemain bagus pemain inggris atau pemain walk out gua bakal terima come on billboard lagi yes no gepeng no gepeng today jerman gokeeper ah gak walk out sayang banget kevin trapp kenapa gak kenapa gak main main Rotova Ter Stagen sih malah kevin trapp tapi gak apa-apa sih lumayan kevin trapp lumayan bagus siapa? Garcia ah jelek buat ratingnya yang bagus trapp doang oke itu penultimate pack sekarang bakal aja pack terakhir yang bakal gua buka di video kali ini jadi please come on main bagus ee world cup premium pack come on EA Sports ee billboardnya 1 siapa pack terakhir ayo dong Spanyol liveback juri alba eh bukan monreal ah kirain monreal yang keren juri alba ternyata malah dia kesel gue lanjut jelek bukan jelek bukanya jelek statsnya hari gak bisa ya gitu hari gak bisa jelek danilvas shikabalabala yah gak ada yang bagus pack terakhirnya jadi ya yaudah deh kita bakal akhiri videonya sampe sini aja jadi gua bakal coba untuk nyusun siapa aja pemain yang ee bisa gua masukin ke tim gua dan kalo udah gua bakal tambahin lagi oke jadi ini adalah tim yang udah gua coba untuk perbaiki jadi ee buat liveback gua masukin si siapa namanya Hector gua gantiin Antunes walaupun sebenernya kalo liat liat dari statsnya itu si Antunes jauh lebih apa ya jauh lebih ee balance ke timbang si Hector tapi gua bakal coba untuk ngetes mainin Hector buat video berikutnya kemudian gua juga ganti keeper gua dari yang awalnya si Ian Somer gua ganti jadi Kevin Trapp sebenernya kalo liat dari statsnya ee Trapp sama Somer bagusan Somer jauh tapi ee yang gua gak suka dari Somer adalah dia cebol banget dia cuma 6 foot tall sedangkan si Kevin Trapp 6 foot 2 jadi ee gua juga bakal ngetes Kevin Trapp mainnya bagus atau engga di next match kalo dia mainnya jelek dan mengkhawatirkan gua bakal kembali pasang si Ian Somer jadi keeper karena kalo liat dari match tadi yang di video kali ini Somer mainnya lumayan bagus cuma yang jelek mainnya di match terakhir doang tapi kalo di match pertama atau match kedua dia bagus mainnya terus buat center mid gua bisa pasang si De Bruyne atau engga Erickson gua masih gak tau tapi kalo liat dari statsnya bagusan De Bruyne jauh sejadi gua kayaknya bakal pasang ee De Bruyne tapi kalo menurut lu bagusan Erickson kasih komen di bawah siapa tau gua bisa berubah pikiran dengan masang si Erickson gantiin De Bruyne oke jadi kayaknya sampai sini aja buat video kali ini terima kasih yang udah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya di mana kita bakal memainkan babak nambat besar dari PL dunia versi Viva Ultimate di atas Fati beda ya Kere, ع